Intro Lanjut, lanjut, lanjut tadi, nih ngajarin Mas ini Lanjutin ya Nah ini kalau ibu-ibu yang di rumah mau belajar gimana? Tinggal lihat akun Instagramku aja di atnaturacraft Disitu ada jadwal kelasnya kapan aja Terus nanti juga si guru dari Rusia juga bakal dateng ke Indonesia nih tahun depan Aku undang khusus biar bisa ketemu masternya temen-temen di Indonesia Tini Kayak ngadon ya? Ini bisa juga buat temen-temen yang suka cake decorating Ini bisa dipakai juga pakai buttercream ya misalnya kalau untuk di kue tuh Ya bisa bikin kayak bikin kue gitu kan? Bisa apa aja ya Bisa apa aja Mas Dad Iya Ibu makasih Kenapa tuh? Tadi saya lagi belajar sama ibu di belakang Udah jadi? Udah jadi tuh Masa sih? Persayang Luar biasa Ini Mas Dad coba lihat Iya Mas Dad Bagus masa gini Ini Riko yang buat? Saya dong tangannya terlatih Luar biasa Masa? Iya pelan-pelan diajar di belakang tanda sama ibu Kan ibunya disini Anda belajarnya dimana? Kan di Rusia anda masih Mbak Weh Mbak Weh Saya di Kenya Haa Ya belajar kalau telaten bisa Mas Oh ini gini Nah ini dibentuk lagi Kemudian kalau misalnya Tadi mau yang melengkung-melengkung gitu ya ya bisa Cara bikin kelopaknya aja Ini udah-udah ngebentuk kelopak bunga Kok aku malah kayak gitu ya gemes pengen kayak Mau dimakan ya Eskrim Oke eskrim Oh itu bisa ditekuk gitu Terus kita pakai tahan Kemudian dibentuk gitu Bentuknya gimana coba? Dipanasin gak sih? Enggak, enggak, enggak Enggak dipanasin Dia nanti kering sendiri Oh Nah kita bentuk aja Biar jadi Oh wow Look at that Layer by layer ya Hmm layer by layer Jadinya bagus Wow Terus tinggal kasih daun Pake warna yang lain gitu Kursus ya dulu enggak? Kursus Iya Di Rusia Di Rusia ya tadi kan udah dibahas ya Kursus di Rusia Itu dia nih Ini cepet ya dibuatnya kalau bisa Ini buatnya sembarangan nih Masih cepet-cepet kan Maksudnya kan Tapi hasil yang bener seperti ini Oke Dari ini udah menghasilkan apa aja? Aku banyaknya ngajar Sampai beberapa ratus murid Jadi ya Dari mengajar itu Aku akhirnya bisa Pakai investasi untuk belajar lagi Seni yang lain Memperdalam lagi Ke luar negeri kan butuh biaya ya Jadi aku bisa dapat dari hasil ngajar ini Gitu Kayak Apa mas? Kayak apa rasanya? Pasti sentuh Kayak apa namanya? Kayak 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 apa? Kue Apa? Nasta Bulet-bulet tuh Yang kalau mau makan dibakar dulu Marshmallow 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 Kayak marshmallow Kayak marshmallow Oke Kayak marshmallow Ya bagus memang Keren banget Tapi kan dulu kuliahnya ini mas Saya dengar biologi ya mbak ya? Iya kuliah biologi Kok nyasal prakarya? Karena punya waktu luang di rumah Sebagai ibu-ibu yang baru punya anak kecil waktu itu ya Ngapain nih ya? Aku pengen tetap produktif ya belajar seni Dan ternyata suka dengan seni itu Jadi hobi dan akhirnya sekarang punya penghasilan dari hobi ini sendiri Oke intinya kalau kebanyakan di rumah gak punya kerjaan apa-apa Jangan kerjanya cuma stalking instagram orang doang Tapi coba lihat apa yang berguna dipelajari siapa tahu bisa menghasilkan dapet hobi dapet uang Bener Bener Anda tidak pernah terlalu telat untuk belajar dan yang namanya belajar tidak pernah menghabiskan waktu Saya Diri Komisi Fadil Kasani di Koceper inilah hitam putih Pemirsa hitam putih Nisa Nuraini akan kasih tahu proses pembuatan skulptur painting secara lengkap di tayangan berikut ini Sebelum mulai Nisa akan menyiapkan bahannya terlebih dahulu yaitu ada dekoratif painting Pisau ukir Alas kayu untuk menyimpan karya Alas plastik untuk mencampur dekoratif painting dan tisu Sebelum membuat bentuk kelopak bunga yang indah Pertama-tama kita memberikan plaster berwarna putih dan abu-abu pada alas kayu ini Nah ini dia alas yang sudah di cover dengan plaster Selanjutnya kita akan membuat kelopak berwarna pink Caranya ambil plaster berwarna pink lalu simpan di atas alas plastik Campurkan plaster pink ini dengan warna putih agar memiliki gradasi warna Setelah membentuk gradasi, ambil perlahan plaster menggunakan pisau ukir Hingga membentuk satu kelopak bunga Ulangi pembuatan plaster berwarna pink dan putih Hingga membentuk satu bunga mawar cantik seperti ini ya Eits, belum selesai Setelah kelopak bunga sudah terangkai, saatnya mempercantik sculpture painting ini dengan daun Dan tadaaaah ini dia hasilnya Cantik bukan? Nah pemirsa jika ingin mencoba membuat Anda bisa langsung belajar bersama ahlinya Nisa Nuraini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!